Oke selamat datang di Twice Zone Jadi sebelumnya kenalin Saya Pancariski Saya ngebuat channel ini sebenarnya untuk Mengumpulkan kalian para netizen-netizen Yang mungkin punya Kegemaran yang sama sama saya Sama-sama suka cerita atau film Dengan plotwise Nah jadi mungkin teman-teman yang ada yang nonton ini Dan belum tau Plotwise itu sebenarnya adalah Satu alur cerita yang sengaja Dipelintir oleh sang sutradara Atau si penulis Untuk menghasilkan efek kejutan di akhir cerita Jadi kenapa saya suka sekali Dengan film-film dengan plotwise Karena selalu ada efek kejutan Di akhir filmnya Di sekitar saya sendiri sebenarnya Agak-agak jarang orang-orang yang suka Film-film twice kenapa Karena kebanyakan film-film yang twice ending itu Atau plotnya twice Selalu bergenre kalau bukan misteri ya horror Karena itu saya agak jarang Menemukan teman-teman saya yang ingin diajak discuss Mengenai film-film dengan plotwise Saya membuatlah channel ini Untuk mengumpulkan sesama penggemar Film-film dengan plotwise Atau yang saya boleh sebutnya Twister-Twister ya Jadi disini Kita bakalan discuss bareng mengenai filmnya Tapi sebelumnya saya mau bilang bahwa Film-film yang bakalan saya bahas di channel ini Adalah murni pendapat saya pribadi Saya bukan kritikus film Apalagi buat film Saya cuma penggemar film-film dengan plotwise Dan karena itu Kalau teman-teman yang nonton ini Para Twister-Twister Ada yang nonton ini dan tidak setuju Dengan apa yang saya kemukakan Boleh banget komentar di bawah Kita discuss bareng Karena rata-rata memang film-film plotwise itu Punya ending yang lumayan terbuka Atau endingnya menggantung gitu Jadi kalau dari sudut pandang sendiri Kayaknya agak-agak kurang seru Dan karena itu Saya buat channel ini Supaya kita bisa discuss bareng Dan mungkin bahas Apa yang kita suka dan tidak suka Syukur-syukur Mungkin bisa jadi referensi gitu Untuk film yang bakalan kita tonton ini Nah langsung aja kalau gitu Di episode yang pertama ini Di twice on yang pertama Kita akan bahas satu film Yang judulnya I See You Film ini keluaran tahun 2019 Tapi sebelum kita ke filmnya Tolong like, subscribe, dan share Video ini sebagai bentuk dukungan Kalau kalian para netizen Ada yang suka dan sama-sama Tertarik dengan film-film dengan plotwise Oke kalau begitu langsung aja Kita ke filmnya Let's get into the twice on Oke, film I See You Tahun 2019 Film ini punya gender crime drama horror Yang disutradarai oleh Adam Randall Dan ditulis oleh Devon Grayet Nah diprodusor oleh Matt Waldeck Film ini juga menghadirkan Sederet aktor-aktor yang lumayan ternama Seperti Helen Hunt, John Tenney, Judah Lewis, Owen Thicke, dan Libe Berard Nah film berdurasi 1 jam 38 menit ini Dirilis pertama kali di USA pada tanggal 11 Maret 2019 Oleh Saban Films Nah jadi 11 Maret itu dirilis untuk film festival Dan kemudian dirilis secara resmi pada tanggal 6 Desember 2019 secara limited Budget yang dikeluarkan untuk biaya produksi film ini sendiri Berkisar sekitar 3 juta USD Atau kalau dirupiahkan sekitar 44,6 miliar rupiah Dan memperoleh keuntungan kumulatif sebanyak 1.47.000 USD Atau sekitar 15,6 miliar rupiah Nah pengambilan gambar dari film ini sendiri dilakukan di bulan Mei 2018 Tepatnya di Cleveland dan Lakewood, Ohio, Amerika Serikat Oke kalau gitu kita langsung aja ke plot filmnya Jadi film ini bersetting atau berlokasi di satu kota kecil di Amerika Serikat Yang dibuka dengan peristiwa hilangnya seorang anak kecil berusia 12 tahun Bernama Justin Witter Jadi Justin Witter ini di awal film dikisahkan menghilang secara misterius Yang ditemukan cuma sepedanya doang Dan ditugaskanlah satu detektif lokal Bernama Greg Harper Yang diperankan oleh John Tenney Untuk menuntaskan kasus ini Nah John Tenney ini atau Greg Harper ini Sebenarnya punya satu trauma dengan kasus ini Karena beberapa tahun sebelumnya Terjadi juga kasus serupa Dimana ada dua orang anak yang hilang secara misterius Dan ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan dalam keadaan yang sudah dilecehkan Anak-anak tersebut trauma dan kemudian Dan hal inilah yang membuat si Greg Harper ini agak-agak trauma dengan kasus-kasus serupa Apalagi tentang anak hilang Nah di sisi lain Greg Harper ini punya masalah dengan keluarganya Jadi Greg Harper ini punya dua orang anggota keluarga Sama dia tiga Jadi dia Greg Harper J.K. Harper istrinya yang diperankan oleh Helman Dan Karen Harper anaknya yang diperankan oleh Judah Lewis Di keluarganya sendiri hubungannya kurang harmonis Hubungan dengan keluarganya itu dingin Karena kasus perselingkuhan istrinya yang baru saja terkuat Dan mempengaruhi mental dalam keluarga ini Terutama si Connor Harper Si anaknya Mulai kasat, terlibat ke perasaan Dan memberontak sama ibunya karena kasus ini Nah ibunya sendiri disini dikisahkan Si J.K. Harper ini berusaha untuk Memperbaiki kembali hubungan dengan keluarganya Dan walaupun sulit dia tetap mencoba Karena memang kesalahan yang dilakukan cukup berat Nah sampai lah ketika si Greg Harper ini Mulai menginvestigasi kasus hilangnya Justin Wither Nah si Greg Harper ini Kemudian di rumahnya mulai terjadi hal-hal yang cukup misterius Seperti barang-barang dapur yang hilang Kemudian foto-foto yang hilang entah kemana Si Greg Harper sendiri pernah kekunci secara misterius Entah oleh siapa TV yang tiba-tiba nyala di rumahnya sendiri Pokoknya rumah itu mendarak seperti berhantu gitu Karena ada beberapa kejadian yang aneh Sayangnya si ibunya ini yang kebanyakan mendapatkan teror itu Dan ketika mencoba menceritakan ini Atau mengkomunikasikan ini ke keluarganya Ia malah mendapat penolakan Karena sebagaimana kita tahu tadi Si J.K. Harper ini adalah ibu yang melakukan kesalahan besar Dan kemudian kehilangan kepercayaan dari keluarganya Si Greg Harper ini sendiri menduga bahwa Dia sendiri berhalusinasi karena tekanan stres di kantornya Sampailah ketika mereka mendapati bahwa Ternyata ada orang lain yang tinggal di rumah itu selain mereka Dan membahayakan si anak mereka Connor Harper Nah sedikit pacaran Sebenarnya film ini ada hubungannya dengan Frogging Nah Frogging ini sendiri merupakan aktivitas Di mana ada seseorang yang tinggal secara diam-diam di rumah orang lain Tanpa situan rumah ketahui keberadaannya Nah sampai sini mungkin kelanjutannya bisa dinonton sendiri Supaya lebih seru Siapakah sosok yang ada di rumah Yang menimbulkan kean-kean-kean itu di keluarga J.K. Harper dan Greg Harper Dan apa hubungannya dengan kilangnya Justin Witter Nah itu kalian bisa nonton sendiri Kita mungkin akan bahas ke hal yang saya suka dan tidak dari film ini Jadi film ini sebenarnya punya dua sudut pandang Jadi yang unik dari film ini adalah dia punya dua sudut pandang Satu dari keluarganya si Greg Harper Satu dari sosok misterius yang nanti akan kalian tahu sendiri itu siapa Dari dua sudut pandang ini akhirnya kita nontonnya jadi berasa kayak puzzle Karena ada beberapa detail-detail yang akhirnya kita menyadari bahwa Oh ternyata semua itu berkaitan gitu Semua itu ada nyambungnya gitu Selain itu film ini juga reveal dari misteri-misterinya itu cukup rapi Jadi kita yang dari awal benar-benar konstan nontonnya Sampai akhirnya misteri itu mulai terkuak satu persatu Dan itu lumayan keren buat saya Toesnya sendiri berlapis sampai tiga kali malah yang saya nontonnya Dan itu tuh keren banget Karena kita sama sekali nggak nyangka apa yang terjadi di endingnya Karena ternyata ada rahasia besar yang bakalan dipecahkan di akhir film ini Itu sih kalau dari saya yang saya suka Nah kalau hal yang saya kurang serg dengan film ini Saya pribadi sebenarnya agak lumayan kecewa dengan endingnya yang terkesan buru-buru Tapi walaupun singkat sebenarnya Di ending inilah misteri besar itu akan terkuak dan lumayan memuaskan sebenarnya Walaupun lumayan singkat Beberapa part di film ini memang dikhususkan untuk mereveal misteri-misteri yang ada di film ini Endingnya sendiri kesannya berakhir begitu saja Tapi tenang aja tetap worth untuk dinikmati oleh twister-twister yang mencari ketegangan atau suspensi di film ini Itu keren banget Nah rating Kalau rating saya sendiri kasih Saya pribadi Kasih 8 untuk film ini Walaupun di IMDB ratingnya tuh 6,8 Tapi saya pribadi menganggap film ini seru banget Dan keren banget untuk dinikmati Apalagi kalau teman-teman yang nyari misteri yang lumayan creepy Lumayan mendegangkan Dan membuat kita terkaget-kaget di akhir Film ini jadi recommended untuk kalian Oke kalau gitu Kita akhiri aja videonya Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton Kalau teman-teman suka Please like dan subscribe channel ini Dan mungkin kita bisa discuss di bawah tentang pendapat teman-teman Tentang film ini yang sudah nonton Dan kalau teman-teman juga punya film Yang bisa direkomendasikan Untuk dibahas di channel ini Monggo silahkan di kolom komentar Kita bakalan bahas sama-sama Di episode Twice On selanjutnya So Sampai sini saja Terima kasih See you in the next Twice On Terima kasih